Jaga kebersihan Hare gene buang sampah sembarangan Udah tau sampah biang masalah Buang sampah pada tempatnya lah Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih Terima kasih 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 we have only passionate people really willing to assist our clients it's all about integrity because the value of our company is to offer services so it's all about trust and integrity entrepreneurialism meaning that we can develop solutions with our clients and we're ready to do that and it's also all about innovation to provide some innovative solution so all over what makes AGS different it's our impartiality so we are an independent company in that area of testing, inspection and certification which means that we need to have a lot of trust we work across all the industries we have specialists from all the different areas we cover the full supply chain if we take the example of automotive we are controlling the spare parts then we are controlling the cars where they are assembled for some private clients at the end we can have some services to control the vehicles when they are either imported for instance or when they are just in the street in the countries we can also implement some services for that obviously it's a global thinking with local actions and we are investing in the countries where we are and we are using the right technology for that but always we are thanks to our network we know what are the best technologies and this is where we invest so that's about AGS I will now give the floor to Pai Bal who can present you a little bit more in detail what is the automotive industry and then we can continue with the result of the different visit that you have okay thanks Yugi thank you very much Mr. Ahok and Mr. Bapak and Mr. Bapak from this lab and Mr. BKI as we have explained as well as to say we work for in the field of testing verification inspection and one thing we are given is information that inspeksi untuk mobil. Pada dasarnya kami sudah melayangkan surat sebenarnya di awal sekali, di awal tahun ini, kira-kira bulan Februari-Mars. Kemudian bersyukurnya mendapat tanggapan yang sangat positif. Pada saat itu sebenarnya stressing point-nya bukan dikirlah, tapi di inspeksi bis pada saat itu. Karena kami melihat ada, mungkin kami bisa dapat memberikan bantuan untuk melakukan inspeksi, karena khususnya Bispras Jakarta. Jadi pada saat itu kami berpikir bahwa kami termasuk yang mendukung sebenarnya dengan supply produk dari Cina, karena Cina bisa memberikan variety keberagaman dari sisi harga. Problemnya adalah kualitas. Karena ada sejumlah organisasi, sejumlah perusahaan yang sudah menggunakan kami. Mereka melihat Cina merupakan potensi bagi mereka untuk mendapatkan supplier yang bagus, tetapi bagaimana mereka menyakitkan bahwa mereka akan mendapatkan produk yang bagus. PJB contohnya, Pembangkit Jawa Bali, anak perusahaan PLN, menggunakan jasa SJS untuk melakukan pemeriksaan di Cina. Mereka mendapatkan semua equipment yang bagus dari Cina dengan harga yang kompetitif dan terlalu peninspeksi. Ide itu tadinya kita akan bawa ke bus trans JKA. Kemudian pada saat yang bersamaan, kami juga menawarkan ujikir. Karena di sejumlah negara, kita sudah melakukan ujikir. Di Eropa, untuk di Amerika ada empat negara bagian yang menggunakan SJS, tetapi tidak ujikir, hanya uji emisi saja. Di Amerika Latin dan di Afrika. Ini layan biasa otomotif, hanya untuk keamanan dan keselamatan di jalan raya. Kita banyak servis yang lain di luar ini. Contohnya, mungkin inspeksi untuk kedaraan yang di-deliver dari pabrik ke konsumen. Itu kita bisa lakukan inspeksi. Inspeksi kedaraan yang merujuk kepada aturan pemerintah. Di antaranya KIR, uji emisi, kalibrasi equipmentnya, dan data management. Kita juga melakukan uji SIMPAC di sejumlah negara. Kemudian traffic management services, kita juga bisa bantu. Kemudian jembatan timbang, di sejumlah negara kita melakukan itu. Oke, next. Referensi global, melayani seluruh rumah. Tadi sudah disampaikan lagi. Sudah 140 tahun pengalaman. Kemudian 40 juta inspeksi dan lebih dari 25 juta pengujian setiap hari. Ini contoh. dari Albania, Algier, Argentina, Chile, Perancis. Perancis bahkan unlimited. Kita terus melakukan sampai belum ada batas selakunya. Kemudian Pantai Gadi, Maroko juga unlimited. Afrika Selatan, Peru, Inggris dan Spanyol. Nanti kita akan lihat contoh di Inggris. Inggris, mereka menunjuk kita di London, kalau bapak-bapak dan ibu melihat di London, kita akan lihat taksi blackout. Nah itu kita lakukan pengujiannya. Kemudian ditambah kebersihan, kenyamanan, itu masuk bagian dari pemujian. Bisa kembali? Nanti kita akan coba lihat komparasinya Pak. Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat apakah memang sudah cukup memadai dari sisi jumlah saja fasilitas kir yang ada di Jakarta dibandingkan dengan fasilitas kir di sejumlah negara. Sebagai contoh nanti saya akan ambilkan dua contoh saja, Spanyol dan Albania. Kita punya 2.000 fasilitas kir. Di Jakarta kita punya 3, 1 di 2 ditutup. Jagakarsa dan Kedau, Cilincing, Apulogadung dan Ujung Menteng yang masih beroperasi. Oke, next. Ini best practice. Contoh London, lebih dari 50.000 private vehicles, kemudian 23.000 black caps. Oke, silahkan dulu. Kita akan lihat bagaimana. Ini ada video, 2 menit, mengenai apa yang kita lakukan. dia akan merupakan. Diwati-sipadak si pekerja di struktur. Jadi, apa yang dapati taksi ini? Saya pas, tu. Ternyata taksi ini membayar saya juga mengingat. Jadi misalnya judi konteskan, judi konteskan kita bikin yang sudah minimal penalaman di negara Asia Pasifik itu di sepuluh negara atau dua puluh negara. Jadi misalnya judi konteskan, masyarakat harus bayar dia. Kita pilih pendek tetap. Dia dapet persibuan, masyarakat. Sekarang masyarakat jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari. Jadi kita dianggap-anggap presentasi, lu minta berapa selalu cinta-bapa? Jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari. Atau bisa dapakpun negara, pasti. Kalau boleh ke masyarakat yang kemudian mengarah ke satu. Siapa? Keselah ini siapa ya? Turf, ya. CUV. Nah, karena kita mau bikin, kita mau bikin tour untuk dunia kontes itu yang bisa, yang menang, yang berbaik. Nah, kita tulis juga pengaraman di beberapa negara, gitu. Setuji, segala pun apa. Kira pengaraman, aksi di beberapa negara. So, ngomong-ngomong jujur, kita yang mau bikin atau nggak mau bikin kok? Kita bisa kok mengarahkan ke pemenang yang kita harapkan? Yang tidak boleh kan mengarahkan untuk ke teman saya yang amal-amal, gitu. Kalau kita membuat tour yang mengarahkan ke yang terbaik di dunia, nggak salah. Terusnya, kalau dengan mereka yang disayani, ini bisa dihitung sebagai hak inisiatif, gitu. Itu bisa dinilai juga sebagai poin nambah. Nah, disayani kita akan membuat beauty kontes kan itu. Jadi satu kendaraan sudah tidak berapa. Jadi kita tidak mengenai cinta, sudah berantem. Lalu kita sudah dikonteskan, tetap bayar pemerintah berapa. Jadi swasta itu kan. Jadi pemerintah nggak perlu? Nggak, nggak perlu, Pak. Kalau alatnya mereka yang bangun, Pak. Pas banyak. Dulu aja udah pernah punya, Pak. Sebenarnya retribusi itu, kan. Karena menggunakan alat kita, gitu. Alatnya dari Pemda. Tapi kalau alatnya mereka yang mengadapkan, tanahnya mereka yang mengadapkan. Tapi dia nggak mau ada tanah, dia mau tanah kita, dong. Ya, paling gitu aja. Itu dikerjasamakan. Ya, dikerjasamakan. Enggak. So, paling gampang begini. Ya, mudah per daya yang masih usit, masuk aja. Sorry, you have to use the English. You know, the existing price for the inspection car inspection. Now, maybe you know the rupiah. Under 10 dollar. Yes. Not one unit. So, you could make like a beauty contest. You will put the company, which already has experience, operate in more than 40 country, etc. So, you just want to know how much you will put the cost. The fee. Okay. You could not put it. This is too low. This cost $10, too. So, you have to put. So, you just want to know how much you usually put one car. in the next instance. I think here, the lowest we have is around $20. $20. $20. Okay. And usually, the users, they can accept, and in the countries where we have implemented such system, they accepted the increase, because they saw some big change. Instead of queuing 4 hours, today. So, let me say, I give you, let you say, $30. So, they put this bidding. They put it in. Okay. They put a bidding. Yeah? You set up the machine. I think we'll get $30 or $40. So, we don't know how to bid. But I have to make a requirement there. After more than how many years of experience, how many countries. I think it's okay. So, it depends on the investment, and it depends on the controls that you make, and it depends on the type of vehicle, if it's heavy, or just light vehicle. But it can be around 30, 40, which can be accepted. It depends on the backdrop of the company. It depends on our company. If we don't know, we have an authority here about $30-40. In our company, we have to take a 세Hears to tell us the advantage. Yeah. In the budget, we have to take a consideration. If we're going to make a pre-counter, we have to take the advantage of the process. The service of our company should be experienced. I think all the equipment you rent, we just provide you maybe a building and the place then. Possible. Gak mungkin kalian pakai mesin kami juga, inspeksi, kalian juga gak apa-apa. Ya, pas in your basement. Iya. Itu aja, dibuka aja Pak. Itu aja. Yang mending dibuat patokannya itu. Ini kan sekarang begini ya Pak, saya minta-minta untuk berapa sih kebutuhan, berapa stesen kita butuh? Ya, ini kita bertahap aja. Ini sekarang kita sudah menikmati proses untuk, buat kita mendesinkan itu Pak. Sampai ke pesan investasinya. Paul, you have to add another place for new crop this, we will provide you another place. Oke. Ini bisa taruh di mana-mana, taruh di pool-nya, pool-nya Keraja-Karta. Dan kita pengen semua bus kita juga. It's very interesting to inspection for comfortable, like bus, taxi. It's very important. Because we want to move the people from the private car to this. Yeah. And master transportation. That's why we have to provide them very comfortable, we have an international standard. Bus-bus kita seperti itu. Ya, saya sudah ada 3 lokasi, yang lama, ini kan 2, Peternet Asar, sama di Rawal-Walaya, bisa dimana? Ya, yang 7 meter ini semua, semua. Jadi itu semua. All Jakarta inspection. Kier itu apa ya? Car inspection itu ya saya bilang. Car inspection. Car inspection. Car inspection, kier itu ya. Kier itu sehingga dengar ya. Masa Belanda ya Pak. Kelurung gitu Pak. Kelurung gitu. Saya juga baru tahu lah. Ke. Kelurung gitu. C. Inspeksi ya, kan Pak. Kayak AF-KIR itu, gitu. AF-KIR itu, out-out... Betul. AF-KIR itu udah gitu ya. Masa Adilus saya kan PKB. Pengujian kendaraan bermotor. Oh PKB ya, Masa Elisi. Pengujian kendaraan bermotor. Mena buat tulisinya Kier Mas Enilus dia, Masa Edilusnya dibuat sama Kier, K-I-I-M. Saya pikirnya kendaraan apa gitu, kendaraan inspeksi apa gitu saya pikirnya, lalu pinter ya Karena pengusaha kan lambat, nah jadi pengusaha kita lebih suka nyogok asal cepat Nah kalau gitu kenapa? Anda mau nyogok, Anda mau bayar yang mahal, Anda bayar yang mahal dapatkan kendaraan ini harus bagus Dia berusaha nakar kan, dia mau cepat, nyogok, itu bukan operasional cepat, memang kendaraan tidak menuhi syarat Dia mau main, maksudnya kita paksa, kita tidak mau ikut, tidak usah operasi jatuh, anggapin itu Bebas itu kirnya palsu semua, jadi kita pengen dari satu sistem, buku kir bisa joli-joli, itu yang giri indah kan kirnya palsu Aspart, yang jatuh itu, lu aneh-anah, kirnya palsu Asli buku kirnya, tapi nggak pernah kirinya sama kita, dijualin, ini juga masih ada penamanan There's to have a security code for the book, for this inspection treatment You know in Indonesia and Jakarta, there are many fake books, they saw it, that's very important for us So we are always bringing And once it's still, like a hologram about, you have to do anything, maybe you want to put like a Every people who look at is the best internet, where now it's the hacker already passed or not So this become, and it is a transparency, that's very important, transparency How you do this, why you do this, why you pass this vehicle, in terms of transparency, this semua masyarakat bisa tahu So, for that other citizen, they will know exactly, today, what kind of vehicle get through this inspection press And why they fail, why they pass, so everybody will look at it, I mean the company You could put the CCTV there, so everybody could access and look, even if I have a boss here, I was a boss I will now, when my driver brings this car to the client, I could directly look at it I will know exactly what they're doing, it's very important for us Because, you know, what's the problem in Indonesia, we lose our trust to everybody We don't know which one is, the right, the wrong, the wicked, we don't know, which one is the right, the wicked, we don't know That's why we need all is the transparency, that they put in CCTV So everybody will look at the car Yeah, boss manapun kirim mobil, it's a good process Nah, saya mau masukin di dalam persyaratan, it's the right Sayangnya, in Indonesia keluar nih, mobil ini dari kiri belum, dia masaknya TLC bisa kembali ngawasin Dia waktu saya ketemu satu gerobak, mau get red Saya bisa cek nih, bayi berapa, kira-kira gitu jelek, kok bisa lolos salah Iya, kok sebenarnya kita nggak ngerti, itu zombie-zombie bus bergeri, bayangan kok bisa lolos gitu loh Dia ditanya, dia punya buku kirim Dia nggak ngerti, itu siapa yang hukum dia, itu polisi, dapet, itu polisi lagi Nah, dia maunya seperti itu So what, it is transparency, so people will feel they got the justice Ya, that's what we want Arrange it, ya? How long? Jadi, saya kan harus siapkan, Pak, berapa inspection sih yang harus dibangun gitu Karena kan dia akan gitu, Pak Siap, itu cepat dong Ya, maksud saya siap ngikutin, Cepat kau dapat nosotros What's the requirement Bantu aja kita, kita look out Siku yang tak einat Kita akan bantu nggak muti Tolong, kita akan prepare dokumen I want before the next year, at the end of this year, you already want Yes, September, October, you're doing this Okay Ya, inatore, you're doing it correctly Ya, sure, okay Terima kasih banyak Pak Terima kasih banyak Pak Terima kasih banyak Pak Siapa? Yang menangnya abang-abang Jika ayo siap ini Boleh buat sama mereka Terima kasih Terima kasih